Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jambi tidak main-main dalam memberantas aktivitas ilegal baik itu ilegal drilling, mining, dan fishing. Kali ini, tim tipiter di Treskrimsus Polda Jambi turun langsung melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di aliran sungai Batanghari Provinsi Jambi. Penertiban ini dipimpin langsung oleh panit tipiter di Treskrimsus Polda Jambi AKP Dedy Kurniawan, selasa 23 Agustus 2022. Dengan menggunakan kapal cepat di Polairut Polda Jambi, tim menemukan puluhan dompeng yang beraktivitas di sepanjang aliran sungai Batanghari, untuk mencari emas. Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jambi Kombes Paul Christian Tori menyebutkan, bahwa ini merupakan target kita dalam melaksanakan kegiatan penertiban peti di aliran sungai Batanghari. Karena, selain dampaknya merusak sungai Batanghari, juga sering terjadi longsor pada pinggiran sungai Batanghari, bahkan menyebabkan meninggal dunia akibat peti. Hari ini tim kita tertibkan dan telah memasang garis polisi pada beberapa dompeng yang kita temukan masih beroperasi di aliran sungai Batanghari, ujarnya, selasa 23 Agustus 2022. Direktur Reserse Kriminal menjelaskan, pada saat penindakan aktivitas peti, kita temukan tiga orang pelaku yang berada di dompeng, namun mengetahui petugas datang maka para pelaku nyebur ke sungai Batanghari, dan menyelam agar tidak diketahui keberadaannya. Kita panggil dan lakukan pendekatan persuasif, agar mau ikut dan nantinya akan kita interogasi untuk diambil keterangan, lanjutnya. Saat ini beberapa barang bukti telah kita amankan, seperti selang besar sebagai penyarung, karpet penyaring hingga baskom wadah yang nantinya digunakan untuk didulang mendapatkan emas. Penindakan dan penertiban terhadap aktivitas peti di sepanjang aliran sungai Batanghari ini tidak sampai di sini saja. Kita akan tindak tegas jika masih ditemukan aktivitas dompeng. Kedepannya, akan kita turunkan tim lebih banyak dan dompeng-dompeng yang masih beraktifitas akan kita musnahkan dengan cara kita bakar. Sambungnya, Alumni Akpol Angkatan 1996 tersebut juga menghimbau, agar jangan ada lagi masyarakat yang melakukan aktivitas ilegal mining di sepanjang aliran sungai Batanghari karena akan merusak kualitas air sungai. Karena kita gunakan kapal pulau arut menuju ke sana, kemudian kurang lebih pukul 12.00 WIB, anggota kami tiba di TKP. Dan benar adanya bahwa di TKP itu ditemukan adanya aktivitas penambangan ilegal di atas atau di sepanjang sungai Batanghari. Kemudian anggota melakukan penindakan dan anggota berhasil mengamankan tiga orang dari pelaku yang melakukan kegiatan penambangan ilegal di sungai Batanghari. Memang waktu itu banyak yang melakukan kegiatan, tapi ketika kita merapat di sasaran, di antara mereka ada yang kabur, jubur ke sungai, dan berenang. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan tiga orang daripada pelaku ini. Barang buktinya sudah kita amankan, kurang lebih ada mungkin hampir lah, kalau kita lihat di sana hampir dua puluhan ya. Dua puluhan apa namanya, alat dompeng ya yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Kemudian juga ada alat dulang, kemudian karpet, tali, kemudian ada selang, sedot, ember, dan mesin-mesin dompeng itu kan banyak di sana. Sementara kita sudah pulis lain TKP-nya, kemudian beberapa barang-barang masyarakat. Mari kita jaga sungai Batanghari, jangan kita cemari, jangan kita kotori dengan melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas ilegal yang sudah pasti melanggar hukum. Dan yang jelas, akibat kegiatan ini tentu dapat merusak lingkungan, dapat merusak sungai, dapat mencemari sungai. Sementara sungai ini kan diperuntukkan untuk kehidupan masyarakat Jambi. Jadi saya himbau, tolong supaya jangan lagi kita mencemari dan merusak sungai Batanghari, karena inilah termasuk sumber kehidupan kita. Apabila masih terjadi, tentu jika kami temukan, maka kami akan melakukan tindakan pendekatan hukum. Itu saja rekan-rekan sekalian. Terima kasih.